Intro Oke ketemu lagi sama saya Seto Nur Seto di Masak Mustika Rasa Kali ini ada banyak bahan di depan saya dan saya bakal masak 3 resep sambal yang ada di buku Mustika Rasa Jadi buku Mustika Rasa ini di dalamnya menulis setidaknya ada 63 resep sambal dari seluruh Indonesia Ngomong-ngomong soal sambal sendiri, sambal ini banyak banget di Indonesia Sampai kayaknya hidup atau makan itu kurang cerah kalau gak ada sambal gitu ya Kayaknya setiap hari kita harus cari sambal, sambal itu udah jadi kayak teman makan sehari-hari kita Indonesia ini punya karakteristik sambal yang berbeda-beda gitu Misalnya sambal yang dimasak dengan matang gitu, dimasak lama matang, bahan-bahannya matang Sampai sambal yang dikonsumsi mentah, jadi dia cuma dipotong-potong, dicampurkan dan lalu bisa dipakan Misalnya kayak dapu-dapu, sambal matang misalnya yang disiram air panas Terus sambal-sambal di masakan-masakan Minang itu rata-rata dia sudah matang semuanya Kalau gak direbus ya digoreng Sambal ini juga banyak banget jenisnya Mulai dari sambal yang betul-betul cocolan gitu ya Sambal terasi, sambal luat gitu Atau yang menjadi lauk, misalnya sambal krecek, sambal balado, dan lain sebagainya Saking banyaknya, sebenernya saya justru malah jadi bingung Apa sih sebetulnya definisi dari sambal itu? Kenapa sih kita bisa menyebut cabai rawit, cabai besar, diulek, terus kita bisa dia sebutnya jadi sambal gitu Atau misalnya cabai rawit yang diulek, kita kasih garam, sedikit tomat, dimakan mentah, jadi sambal goang misalnya Atau sambal yang dimasak matang gitu, kayak sambal goreng kentang misalnya gitu Nah, jadi sebenernya apa sih definisi dari sambal gitu? Saya juga masih bingung kalau misalnya harus mendefinisikan apa itu sambal, karena sangat beragam banget ya Tapi coba kita browsing ya Definisi dari sambal Oke, biar agak akademis kita bukanya Google Scholars Wow, disini malah jurnalnya aneh-aneh nih Ada, saya nggak nemu apa itu definisi dari sambal, tapi malah judul-judulnya ada aneh nih Misalnya, identifikasi jamur aspergillus SP pada sambal pecel yang disimpan di kulkas pada hari ketujuh Nah, ini jurnal menarik banget, coba saya baca abstraknya Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa sampel sambal pecel yang disimpan di dalam kulkas pada hari ketujuh Itu ternyata positif terdapat jamur aspergillus SP Sehingga konsumen diharapkan untuk tidak mengkonsumsi sambal pecel yang disimpan di kulkas lebih dari tujuh hari Dan konsumen disarankan untuk mengkonsumsi sambal pecel dalam waktu 3 hari selama masa penyimpanan Oke, hati-hati kalau naruh sambal kelamaan di dalam kulkas Wah, ini-ini Kandungan E.coli pada sambal yang disediakan pada kantin Universitas Negeri Semarang pada tahun 2012 Ayo Nggak usah saya baca, nanti teman-teman baca sendiri aja isinya apa Pengaruh waktu fermentasi tempoyak terhadap sifat arganoleptik sambal tempoyak Tuh, menarik ya Ternyata banyak ya penelitian-penelitian tentang sambal Wah, ini ada lagi ini Pengaruh diet sambal tomat ranti pada struktur fungsi hepar di tikus yang diinduksi tawas Jadi tikus dalam uji lab disuruh makan sambal tomat Sejujurnya sih saya nggak paham ya tentang struktur fungsi hepar itu apa Tapi teman-teman nanti bisa baca jurnalnya ya Nanti linknya saya taruh deh Sejauh pencarian singkat saya di Google Scholar tentang definisi sambal itu apa Saya belum nemu Jadi nanti teman-teman boleh komen Menurut teman-teman, apa sih itu sambal? Oke, saatnya kita masak sekarang Nah, kali ini kita akan masak ada sambal banci Terus sambal nenas Dan sambal kecamba Dari ketiga ini sebenarnya tiga-tiganya itu menarik buat saya Ini tiga-tiga ini pakai cabenya dikit nih gitu Beda banget sama kalau misalnya kita lihat sambal geprek gitu misalnya Yang isinya cabenya doang Kalau kita lihat bahan-bahannya Dari ketiga ini sebetulnya mirip-mirip banget bahannya Kali ini yang paling pertama akan kita coba masak sambal banci Sambal banci itu sebenarnya bukan banci bencong ya Sambal banci itu adalah sambal khas Banyumas Dia menggunakan kelapa setengah tua Satu butir Jadi kelapa yang belum terlalu tua Tapi dagingnya sudah tebal Terus bawang putih Lembok merah, kencur, asem Gula merah, terasi, dan garam Yang pertama adalah kelapa dibersihkan dan diparut Karena saya males jadi saya beli yang udah diparut Bumbu-bumbu dibersihkan, terasi dibakar Dihaluskan, dicampur kelapa, dan diaduk rata Oke, gula merah 2 sendok makan Kira-kira 1 sendok, 2 sendok Terasi segini 2 sendoknya Ini saya pakai terasi dari pengandaran Kalau pengen tahu rasanya kayak apa Karakternya Bisa nonton di Betel Trasi Yang saya sama lawat ini Kalau kita lihat ibu-ibu Atau ibu kita di rumah Biasanya kalau ngulek itu selalu di lantai Kalau saya biasanya di meja Tapi di ujung Jadi yang ada tihangnya Jadi dia kokoh gitu si mejanya Nggak goyang-goyang Garam juga bisa memudahkan untuk menghaluskan ya Jadi pas lagi dihalusin itu Garam bisa bantu dia untuk cepat halus Trik lain kalau misalnya nanti teman-teman Ada yang masak sambal atau ngulek Yang pakai biji-bijian Pastiin biji duluan yang diulek ya Jadi ketumbar atau lada hitam Merica yang dihancurin duluan Baru masuk yang lain-lain Kalau enggak soalnya Nanti bijinya jadi susah halus Bumbu dihaluskan Dicampur kelapa dan aduk rata Oke ini kelapanya Wow Waktunya kita aduk rata Sip Batu genteng sebesar tempurung dibersihkan Dibakar sampai panas sekali Digulingkan ke dalam sambal Hingga sambal tersebut menempel pada batu Kemudian dikerup Hasilnya seperti bumbu disangan Oh Hasilnya seperti bumbu yang disangrai gitu ya Pekerjaan dilakukan berulang-ulang Sampai sambalnya habis Baiknya dihidangkan dengan nasi jagung Oh oke Intinya sambalnya ini dipanaskan Dia pakai genteng Berhubung Agak sulit ya Nyari genteng Kita panasin pakai pan aja ya Jadi ini kita masukin pan Dipanasin Terus kita buat dia sampai seperti sudah disangrai Selanjutnya kita tinggal tanaskan Sebenernya kayak apa ya dia Kenampakannya sambal banci Ternyata kayak gini tuh Nah Kayak serundeng ya ternyata ya Jadi Kita bikin ini sampai dia kering kayak serundeng Kita pindahin Sambal banci Kenapa namanya sambal banci ya Itu juga saya gak tau sih Oke ini dia sambal banci khas Banyumas Dari halaman 762 Sambal Sambal kedua Yaitu sambal kecambah Sambal kecambah ini ada toge 1 oz Bawang merah Bawang putih Bawang merahnya 1 buah Terus bawang putihnya 1 siung Lombok merahnya 2 buah Kencur 1 ruas jari Gula merah Setengah sendok makan Garam setengah sendok makan Terasi 1 sendok teh Terasnya juga masih sama Saya pakai terasi dari pangandaran Kecambah dibersihkan Kulitnya dicuci dan ditiriskan Nah Cara bersihin toge Yang pertama adalah buang ujungnya Kayak gini ya Terus kalau disini masih ada kulit Kacang hijaunya dicabut Pasti kalian semua pernah Nyoba bikin toge di SD Atau kayak praktikum SMP gitu Dari kacang hijau yang direndam Terus ditaruh di atas kapas Terus 3 hari kemudian Tada Keluar akar-akarnya kayak gini Lombok merah dibuang bijinya Terus Gak pedes dong kalau lombok merah dibuang bijinya Terasi dibakar Semua bumbu dihaluskan Diaduk rata dengan toge Sambal ditekan pelan-pelan Oh berarti gak dimasak ya ini ya Kecuali cuma terasi doang dibakar Oke Putih bawang merah masuk Kencur Jadi kencur ini emang Ngasih aroma yang khas ya Buat Sambal Saya sih suka banget ya Apalagi kalau bikin seblak gitu Kencur itu adalah kunci Ini Bau-baunya sih mirip sama Sambal banci ya Sebenarnya bau-baunya Karena bahannya juga mirip-mirip Cuma gak ada asam aja Oke sudah Halus Semua bumbu dihaluskan Diaduk rata Dengan toge Sambal ditekan pelan-pelan Oke ini masukin togenya tadi Diaduk rata dengan toge Oke Lalu Kita tekan pelan-pelan Fungsinya mungkin Buat Biar si sambalnya meresap ke dalam toge Nah cukup Coba dulu Ini dia Uh Sambal kecambah Mau gede banget sih ini Uh Ini kalau Saya biasanya nih Kan ada air-airnya gini nih Nasi panas Taruh sini Langsung makannya Pakai nasi panas Terbaik Masuk ke sambal ketiga Sambal nenas Khas Palembang Kita butuh 1,4 nenas Lombok 10 Kecap 1 sendok makan Lombok rawit 5 buah Gula merah 1 sendok makan Ini gula merah Garap Terasi 1 sendok teh Terasinya Dibakar Biar gak lupa Gue bakar duluan Langsung semua bumbu dimasukkan Lombok digiling bersama terasi bakar Dan garam Garam Setengah sendok makan Ini gak pake bawang ya Kalau yang tadi pake bawang Gak pake cabai rawit Yang ini pake cabai rawit Gak pake bawang Tapi tiga-tiganya pake terasi Nah temen-temen Kalau misalnya males ngulek Juga bisa pake blender ya Tapi rasanya tuh Kalau pake blender tuh Kurang keluar gitu Menurut saya ya Kayak kalau digulek itu Keluar cairan-cairan Dari setiap elemen Bahan masakannya tuh Bikin sambal tuh Lebih kayak rasa Kita masukin Joss Diberi gula, kecap Dan nenas Diaduk ke dalamnya Oke Ini tinggal kita tambah gula Tinggal kecap Kecapnya saya pake Kecap-cap sapi Dari Bandung Oke Kita aduk merata Kayaknya kalau ditambah gula jawa lagi Udah jadi rujak nanas nih Terus ditambah kecombran Wah Chaos Ini dia Sambal nenas khas Malembang Dari buku Mertika Rasa Udah beres dimasak Tiga resep Ada sambal nenas Sambal banci Dan sambal kecambah Saatnya kita mencoba Tapi aku mau ngambil nasi panas Tiga menu sambal udah jadi Ada sambal nenas khas Malembang Sambal kecambah Atau sambal toge Dan juga sambal banci Dari Banyumas Kita akan coba dulu yang pertama Tadi yang udah dimasak Sambal banci Kita coba makan langsung Gurih Manis Rasanya hampir mirip Serundeng ya Yang kedua sambal kecambah Nah Jadi sambal kecambah ini Atau sambal toge Sama sekali gak dimasak Jadi semuanya Seger Kecuali terasnya Tadi dibakar dulu Dan Saya lupa bakar Ini Menarik sih Karena togenya itu Gak dimasak Jadi masih ada Keras Keras Masih ada teksturnya Dia ngasih rasa Apa ya Rasa sayur segar Jauh lebih nikmat Daripada kalau Togenya dikukus dulu Atau direbus Yang ketiga adalah Sambal nenas Wah ini pedis banget sih Tapi tadi aku coba Rasa nanas Asem Manis Kena terasi Terus Cabai rawit yang kenceng Sama kecap Di balance Jadi satu tuh semuanya Jadi asem Manis Pedas Buri Keluar semua tuh Umami dari terasi juga Keluar semua Sambal Itu gak bisa lepas Dari nasi Sama kerupiuk Nah Kita coba dulu Pake kerupiuk Aku sih pengen kayak gini Cess Nah biasanya tuh gini nih Kalau pake nasi Cess Enak banget ya Sambal nanas Tadi ada sisa-sisa Dari nanas Kita tambah nasi Mak kerupiuk Sambal Kecambah Dari ketiga resep ini sih Sebenernya sambal nanas Yang paling pedis ya Yang dua gak pake Cabai rawit Tapi Ini Dia lebih Aromatik Karena ada Bawang merah Dan bawang putihnya Terakhir Nasi Dengan Sambal banci Kalau ngomong sambal Ini Lebih ke Serundeng sih Menurut saya Tapi Mungkin nanti temen-temen Yang biasa makan sambal banci Boleh cerita Biasanya Kalau makan sambal banci Ini sama apa sih Nasi Sama lauk lagi Atau gimana makannya Kan kalau misalnya Sambal terasi itu kan Dicocok Sama ikan asin Sama Macem-macem Yang goreng-goreng daging Ceruan Sambal banci ini Biasanya dimakannya Pake apa sih Boleh cerita ya Nanti Tolong komen di bawah ini Dan nanti kita akan bahas Bareng-bareng di kolom komen Saya akan lanjutin makannya Terima kasih udah nonton Pedes Sampai ketemu di Masak Mustika Rasa Episode selanjutnya Bye Bye